Salah satu kesenian yang terkenal di Wanagiri adalah kesenian Kedek Okleng. Tari Kedek Okleng merupakan salah satu seni tari tradisional yang menyajikan gerak lucu kera putih dengan iringan musik gamelan riang menghentak dan bersifat menghibur. Kesenian ini sering ditampilkan di acara-acara besar yang diselenggarakan di Wanagiri, seperti acara ulang tahun Kabupaten Wanagiri atau hari besar lainnya. Tarian ini diciptakan oleh salah satu warga di Kabupaten Wanagiri, namun tidak diketahui secara pasti kapan tarian ini diciptakan. Cerita dalam tari Kedek Okleng diilhami dari legenda panji yang didalamnya terdapat cerita tentang ketek atau kerah. Tarian ini sangat digemari oleh masyarakat hingga akhirnya menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Wanagiri dan menjadi ikon dari Kabupaten ini sendiri. Bagi masyarakat Wanagiri, kesenian Kedek Okleng difungsikan sebagai kesenian rakyat pas kapanen atau hiburan pada saat pesta hajatan, hitanan, nadar setelah sembuh dari sakit, atau ketika berhasil mencapai sesuatu yang diinginkan. Tarik Kedek Okleng yang biasanya disajikan dalam dua bentuk yaitu cerita utuh dan pedilan. Di Kabupaten Wanagiri, lebih banyak disajikan pedilan yaitu hanya menampilkan Kedek Okleng saja meskipun ada yang kolosal dengan banyak penari. Berdasarkan sumber sejarah, Tarik Kedek Okleng dijadikan ikon tarian Kabupaten Wanagiri sejak tahun 1967. Pada saat itu, grup Kedek Okleng asal kecamatan Sidoharjo, pimpinan Samijo, menggarap Tarik Kedek Okleng dengan formasi lengkap sebanyak 60 orang. Saat ini, Tarik Kedek Okleng lebih banyak disajikan sebagai media hiburan dengan menampilkan gerak lincah lucu tokoh kera putih yang bercanda dengan penonton serta melakukan atraksi-atraksi kecil lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!